Balik lagi sama aku Jonathan Leonarda, masih di channel kita yang sama Hari ini kita bakal bikin vlog keluar, setelah sekian lama kita gak pernah keluar Kita akan meliput, ngebahas sebuah vivarium yang besar banget, yang pernah kita bikin Dengan isi kodok yang sangat eksklusif Kita berangkat kesana, akhirnya Ikutin terus ya perjalanan kita Sampai ke tempatnya Sampai ke tempatnya Ke tempat, satu tempat Kita diijinin buat bikin vlog-an ya Nanti gue akan jelasin disana bagaimana tentang Kita obrolin deh, bagaimana konsep yang kita bikin disana Sebenernya itu konsepnya sangat simple Gak selalu ngejelimet, karena goal dan tujuannya Pengen bikin yang less maintenance Sekarang kita lagi menuju kesana Di perjalanan Semoga kita selamat sampai di tujuan Dan nanti kalau yang mau minta dibikinin konten-konten lain Kita bisa mau nge-review apapun itu Kita mau bikin jalan-jalan kemana Atau isi apapun juga Nanti di komen di bawah Mana tahu kita bisa mengembangkan channel kita Menjadi lebih luas Ikutin terus perjalanan kita Nanti kalau udah mau sampai gue update lagi Kita udah sampai di tempatnya Sementara kita masuk ke dalam Kita lihat dan kita update ada apa disana Oke? Sekarang kita naik kata Akhirnya kita sampai ke dalam main attraction kita Di belakang gue ini Ini ada sebuah konsep hybrid Dimana paludarium, vivarium menjadi satu konsep Yuk kita lihat Kita mulai dari sisi paludariumnya ini Disini gue banyak menggunakan anggrek Jadi orang biasa pakai tanaman-tanaman hutannya Selain anggrek kan Disini juga ada sih macam-macam sih Yuk kita lihat Jadi disini Ada anubias Buat di bagian airnya Ada anubias Kita pakai lava rock Si very simple setup Kita naik ke atas sedikit Disini ada keluarga pakis-pakisan Kita pakai buce Kalau kita lihat lagi ke sini Tanaman-tanaman rambat ini Yang ada disini Potos barbarianus Banyak beberapa tanaman yang kita masukkan ke dalam sini Jadi gue mau sedikit bercerita Tentang konsep paludarium ini Konsep paludarium ini sebenarnya tadinya Pengen dibuat sebagai aquarium Tapi harus mencari solusi yang Gak mau mikirin maintenance air Bocor dan lain-lain Mau diminimaliskan Jadi kepikiran tentang konsep Sebuah paludarium seperti ini Kalau kita lihat secara detail Di belakang kita ini Ini banyak menggunakan Dominan kayu santigi Tapi Kalau kita lihat ke dalam yang sini Ini adalah Custom Ini bukan kayu Ini bukan batu Ini bukan kayu Ini adalah stereo foam Ini stereo foam Yang kita crafting Kita ukir Kita painting Didapatkan senatural mungkin Seperti alam Kenapa kita pakai konsep stereo foam Kenapa gak pakai kayu semua Karena dibalik sini Dibalik tengah-tengah ini Ini bisa dibuka Ini bisa dibuka Untuk maintenance dari pompa Air terjunnya ini Dari sana ke sini Jadi Sebagian tanaman masih beradaptasi disini Karena umur mereka masih muda sekali Sebagian masih beradaptasi Disini gue pakai berapa titik nozzle ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali Aku pakai 12 titik nozzle Untuk men-support ini Sebagian tanaman masih beradaptasi Sebagian tanaman sudah beradaptasi Begitu juga dengan mouse-nya Mouse ini punya karakter Yang air bisa ke darat Yang darat bisa ke air Biarkan mereka teraklimasi Berikan waktu mereka untuk beradaptasi Setelah mereka settle Kita udah lebih gak pusing Biarin aja Udah lebih enak Untuk dinikmati Jadi inilah tentang Konsep paludarium yang simple Tanpa foam filter Orang kebanyakan bikin palud Pakai foam filter Karena ini kita isinya Sangat minimalis sekali Jadi Gak ada foam di bawahnya Hanya ada overflow Ketika misting jalan setiap jam Keludihan air akan terbuang Air udah mulai jernih Umurnya Kalau gak salah Sekarang Semenjak diisi air ini Kurang lebih 2 hari Kurang lebih 3 harian Kalau warna coklatnya ini Masih ada Sebab dari tenin Dari santiginya Ini akan perlu waktu Beberapa lama Untuk hilang Dari waktu ke waktu Bila ada kesempatan lagi Pasti gue update Perkembangan Si paludarium ini Kita masuk Dari satu sisi pandang Yang dari sebelah sini AINIT Jadi kalau dilihat dari sini Dari sisi ini Mereka ini konsepnya Nyambung sebenarnya Mereka punya satu konsepnya Nyambung Secara tema Tapi mereka Memiliki sistem Yang benar-benar terpisah Kalau kita lihat Kayak dataran naik Nyambung ke sini Dan ini denangnya Jadi Punya Tiga Tiga sudut pandang Dan ini adalah Sesuatu Yang luar biasa Taman Golden Terry Bliss Terbesar Yang pernah ada Di Indonesia Di dalam sini Ada sepuluh Golden Terry Bliss Seperti kita tahu Satu Golden Terry Bliss Memiliki kapasitas Toksik Atau racun Yang bisa membunuh Dua gajah dewasa Di sini ada Sepuluh ekor Mereka bisa berkomunal Di sini Tidak masalah Tapi jangan takut Nggak usah pusing Karena ingat Sekali lagi Semua mereka Adalah hasil Dari Captive Breeding Program Jadi tidak Dari satu pun Mereka memiliki racun lagi Sudah Pure 100% aman Sekarang udah Seperti kayak gini Yaudah Kayak layaknya Kita piara ikan Kita piara Salamander Mereka udah Sama-sama Sama Mereka udah Nggak beracun Jadilah seperti ini Golden Terry Bliss Garden Ada sepuluh ekor Di sini Ada Aortonia Dan hari ini Akan masuk Sebentar lagi Gue akan masukin Di tangan gue Gue punya Spesies Yang ini Sangat rare sekali Bahkan di seluruh dunia Gue susah banget Untuk mendapatkan mereka Namanya Moonshine Atau White Galactonotus White Galactonotus Kalau gue bercerita sedikit Tentang mereka Mereka ini Apa yang mendapatkan Susah Untuk mendapatkan CB-nya Susah banget Gue bisa dapat Dari Kolumbia Karena Lokality mereka Berasal dari Kutan lindung Jadi hanya Beberapa orang Yang memiliki Ijin Untuk bisa Membreeding mereka Dan men-export mereka Dan semua ini Kita import Resmi Bukan barang Ilegal Kita akan masukin ya Dua ekor White Galactonotus Hei Tuh Kalau mereka udah Setelah mereka Berani banget tuh Geser dong Tuh Nah Masuk White Galactonotus Masuk White Galactonotus White Galactonotus Kalau White Galactonotus Punya Karakter jauh Lebih Penakut Kita kasih makan Sebelum gue ceritain Lebih detail tentang mereka Nah Inilah bagaimana Men-masih makannya Kita bisa pakai Kalsium ya Kalsium Ada dua Yang berbeda Gue pakai Kita masukin Cara pengambilan ini Biar jangan berantakan Ini adalah Kultur makan Yang harus diberikan Cara pengambilan ini Biar jangan berantakan Harus diketok Terus Ketok Sampai Sudah masuk nih Tuang Tuangnya jangan ragu-ragu Terus Begini Nah Tutup lagi Jadi Nggak berantakan Sama sekali Setelah masuk ke sini Seperti biasa Diacak-acak tuh Shake Sudah masuk Kita kasih makan Biasakan dalam Feeding Satu Enclosure Kasih mereka Feeding spot Jadi Tidak merusak Tanaman-tanaman yang lain Kita kasih aja nih Misalkan Di sini ya Cunggu Ini ada daun yang udah mati nih Nah mereka mulai keluar Untuk makan Tidak merusak Tidak merusak Tidak merusak Konsep yang kita pakai secara layout design adalah sangat simple Yang kita pakai hanya natural jungle Dalam kehidupan di hutan, pohon hidup dan tumbuh Seperti juga itu yang kita aplikasikan dalam konsep bioactive vivarium Kita bukan membuat taman Kita bukan membuat layout seperti di aquascape Tapi bagaimana mengambil sebuah penggalan hutan Kita masukkan ke dalam tempat kaca ini Setelah kita masukkan binatang yang menjadi sebuah nama bioactive vivarium Inilah mereka yang di depan kita Kayu yang saya pakai disini kebetulan santigi, dominan tetap santigi Dengan custom background Jadi kalau dilihat background-background di belakang ini bukan menggunakan batu beneran Tapi pakai foam yang di crafting dan di painting, diwarnai Kenapa seperti itu? Untuk meminimalisirkan sesuatu yang jatuh Karena Dutch frog adalah binatang hampir semua amphibie Ketika tertimpa batu dengan bobot yang berat, resiko mati jauh lebih tinggi Jadi kita menggunakan konsep seperti ini Tanaman yang kita pakai 100% adalah tanaman Indonesia Tidak ada satupun yang dipakai tanaman dari luar negeri Jadi inilah mereka Subsurge yang gue pakai disini Subsurge yang gue bikin sendiri dari Datrokpedia Dicampur dengan Substratum Substratum dikeluarkan oleh satu brand yang merek yang lain Inilah yang kita pakai Kita lihat lebih detail disini gue ada bromeliad Ada anggrek Ada dragon scale Ada sonerila Ada apalagi disini kita Gue tidak menghafal semua nama-namanya satu persatu Karena usia mereka disini masih sangat muda Masih sangat muda usia vivarium ini Kalau kita lihat Beberapa tanaman seperti ini Masih dalam kondisi yang sangat stress Dimana dia mulai berjatuhan, berguguran Tapi kita perhatikan ada yang mulai kuatunas baru Nah jadi kita harus banyak bersabar Bersabar dalam menunggu sebuah proses Sampai vivarium ini mature atau matai Asopode yang gue pakai disini Pementosa Dan Springtail Itulah yang untuk mensupport sistem bioaktifnya ini sendiri Dan inilah dia Gue bisa mempersembahkan Untuk pencuci mata Vivarium mungkin Vivarium Datrox terbesar yang pernah kita bangun Dimensinya ini Dari sini sampai sini 1,5 meter Kedalamnya 60 cm Keatasnya ini kurang lebih 90 cm Ini nyambung kesini Jadi kalau dari sini sampai kesini sebenarnya ini 2 meteran Dari sini sampai kesini sekitar 2 meter Dari sini kesana Kesebelah sananya lagi 1,5 meter Jadi total dimensi ini 3,5 meter Inilah sedikit sharing Tentang vivarium terbesar Yang pernah kita bikin Dan ini berada di satu buah gedung Yang kita tidak perlukan Sebutkan dimana Tapi ini menjadi sebuah gaya hidup baru Sebagai Barang display baru Dalam kantor Selamat menikmati stock shootnya Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Salam dasar Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton